Banyaknya hujatan yang dilontarkan Bunda Korla membuat ia menjadi gunda. Pasalnya selama 18 tahun dia tinggal di luar negeri, ia tidak merasa pernah diusik soal hak asasi maupun jendernya. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Bunda Korla heran karena mendapatkan beragam perlakuan yang tidak menyenangkan saat ia harus pulang ke negaranya sendiri yakni Indonesia. Padahal menurut Bunda Korla jenis kelamin merupakan privasi dan tidak sepantasnya menjadi omongan publik. Bunda Korla juga menjelaskan bahwa seseorang yang meributkan jenis kelamin bisa saja dituntut ke pengadilan di Jerman. Tanpa menyebut nama siapapun, Bunda Korla menyebut bahwa semua orang pintar semestinya paham dengan apa yang Bunda Korla maksud. Pada saat yang bersamaan Bunda Korla merasa bahwa ia begitu dihargai saat ia tinggal di Eropa. Sementara ketika ia pulang ke Indonesia, ia malah merasa diusik dan diinjak-injak hak asasinya.